Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 531 Nolan meletakkan ponselnya, tak mengerti kenapa Selena tiba-tiba menanyakan hal ini. Apa dia menemukan sesuatu? Pria itu langsung pergi ke ruang monitor. Villa ini terletak di lereng gunung dengan kamera terpasang di sepanjang jalan. Apabila ada kendaraan lewat, itu akan terdeteksi di kaki gunung dan terpantau secara langsung. Tempat ini sangat terpencil, banyak rumah mewah dibangun di sini. Umumnya, jarang ada yang datang. Kalaupun ada, biasanya hanya beberapa pendaki dan mereka akan segera diusir. Selama ini, hanya kendaraan mereka sendiri yang digunakan untuk mengangkut berbagai perbekalan. Tidak ada orang luar yang terlihat. Dia memeriksa sebentar, tidak ditemukannya keanehan apapun. Nolan akhirnya melihat ke bawah dan menemukan ada beberapa kamera bagian bawah yang gelap. Kamera-kamera itu dipasang di atas tebing. Tebingnya sudah curam, ditambah permukaan air yang naik dan hujan deras selama dua hari terakhir. Mungkin kamera-kamera itu rusak akibat terjangan ombak. Memanjat tebing di siang hari saja tidak mungkin, apalagi dengan kondisi seburuk malam ini. Setelah memastikan tidak ada orang atau kendaraan mencurigakan di jalan menuju gunung, Nolan pun memutuskan untuk meninggalkan ruang monitor. Meski sudah yakin tak ada masalah, Nolan tetap merasa gelisah. Dia merasa ada yang telah terlewat. Apa sebenarnya yang sudah terlewat? Tiba-tiba, sesosok pria melintas di pikirannya. Itu adalah Lewis yang dia temui kemarin. Keduanya hanya saling berjabat tangan ketika bertemu, sebelum Lian menarik pria itu masuk ke dalam ruang perawatan dan membuat Nolan merasa tak nyaman hingga memutuskan untuk pergi. Sekarang, dia baru ingat bahwa pria itu memiliki cengkeraman yang kuat dan kapalan tebal di telapak tangannya. Lian pernah cerita bahwa Lewis sedang melakukan penelitian akademis di luar negeri. Namun, mana mungkin seseorang yang sering menggunakan komputer dan pena bisa memiliki kapalan yang tebal di tangan. Kecuali, Nolan memperhatikan telapak tangannya sendiri. Pria itu pasti memiliki identitas yang sama dengan dirinya. Mereka sama-sama sering memegang senjata, itu sebabnya ada kapalan dan bekas luka di telapak tangannya. Jika dipikir-pikir lagi, kecelakaan adik laki-laki Lian juga terasa sangat janggal. Luka yang dialami tak terlalu serius. Apabila kecelakaan mobil itu hanyalah umpan untuk memancing Lian pergi dari sini, apakah targetnya adalah Selena? Lian memainkan gelang itu sepanjang hari. Jika ada pelacak di dalamnya, maka lokasi Selena akan terungkap. Nolan menggeleng berulang kali, bagaimana mungkin bisa sekebetulan itu? Siapa yang mampu menyusun skenario seperti ini? Dia pasti terlalu banyak berpikir. Meskipun begitu, dia masih merasa gelisah dan bersiap memanggil pasukan tambahan untuk berjaga malam. Dia harus memastikan semuanya aman. Begitu panggilan tersambung, teriakan seorang wanita langsung menyapa telinga. Ah, itu suara Lian. Nolan bergegas menyalakan portofonnya untuk meminta bantuan sambil berlari menuju kamar tidur Lian. Begitu masuk, dia hanya menemukan ponsel Lian yang tergeletak di atas ranjang dengan kondisi menyala. Jendela kamar terbuka lebar, membuat embusan angin masuk dan mengibarkan gorden putih keluar jendela. Nolan meraih ponsel tersebut, layarnya menampilkan ruang obrolan antara Lian dan Lewis. Avatar Lewis berwarna hitam pekat. Ketika diperbesar, terdapat bayangan seseorang di dalam kegelapan, dengan sudut bibir terangkat seperti hantu. Tatapan Nolan tertuju pada pesan terakhir keduanya. Sayang, aku sudah sampai. Lewis mengirimkan pesan tersebut. Mata Nolan seketika membulat. Dia tak menyangka Lewis akan datang menemui kekasihnya. Gawat, nyonya dalam bahaya. Nolan memandang ke bawah, seluruh tebing seketika telah dipenuhi oleh orang-orang yang mengenakan rompi anti peluru dan helm. Di atas kepala mereka, terdapat pesawat luncur yang terus turun. Mereka benar-benar memilih cara yang berbahaya untuk mendarat. Pantas saja tidak ada yang tertangkap kamera pengintai di sepanjang jalan. Malam ini, Harvey dibuat tak bisa tidur akibat suara guntur dan kilat yang terus menyambar di luar. Dulu, Selena tidak suka hujan, apalagi malam yang penuh dengan petir. Saat itu terjadi, dia akan selalu bersandar di pelukannya. Harvey bangun dari ranjang, sempat ingin pergi. Namun, ketika memikirkan bagaimana Selena membencinya, dia sadar bahwa kehadiarannya hanya akan memengaruhi suasana hati wanita itu. Dokter sudah memperingatkan agar tak membebaninya lagi. Oleh karena itu, Harvey memutuskan untuk berbaring kembali. Dia tidak mengantuk sama sekali. Petir kembali menyambar di langit. Guntur menggelegar malam ini, membuat Harvey bangkit kembali. Dia hanya perlu menjaga jarak dengan Selena. Dia harus pergi ke sana. Alex, tolong siapkan mobil. Di tengah perjalanan, ponselnya berdering, menampilkan panggilan masuk dari Nolan. Dia sudah menugaskan Nolan untuk menjaga Selena. Jika bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan Selena, Nolan tak akan menelponnya selarut ini. Badan Harvey bergetar hebat. Sebelum sempat bicara, sudah terdengar suara tembakan dari seberang. Nolan berkata dengan terengah-engah, Tuan Harvey, ada masalah besar. Bab 532 Selena menutupi dirinya dengan selimut, agak kesal dengan suara guntur di luar sana. Dia menutup telinga erat-erat, berusaha untuk tertidur secepat mungkin. Makin kesal perasaannya, makin sulit pula dia untuk tertidur. Punggungnya juga terus-menerus merasa merinding. Seolah-olah ada suara di kepalanya yang meperingatkan, Lari, lari, lari. Kemana? Kenapa harus lari? Jelas-jelas dia sudah menelpon Nolan, Terlebih lagi ada banyak orang yang berpatroli di vila sepanjang waktu. Kalaupun ada masalah, pasti akan segera ketahuan. Selena menggeleng, merasa jengah dengan pikiran, Pikirannya yang tak masuk akal, Bahkan sampai membuatnya berhalusinasi. Setelah lama berusaha, dia tetap tidak bisa tidur. Dia kemudian mengeluarkan pistol pemberian jorej enam bulan lalu. Mungkin benda ini bisa melindungi dari kejahatan. Dua bayi di perutnya mungkin sudah lelah bergerak, Mereka menjadi diam sekarang. Gemuruh guntur dan deburan ombak yang menghantam bebatuan terdengar silih berganti. Angin berembus sepoi-sepoi, Dia sadar ternyata jendela telah terbuka separuh sehingga membuat angin meniup gorden dan udara masuk ke dalam kamar. Selena berdiri, hendak menutup jendela. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan dari kamar sebelah. Lian, dia kenapa? Tanpa memedulikan perihal jendela, Selena langsung pergi menuju kamar Lian. Saat membuka pintu, dia melihat seorang pria asing bersenjata lengkap sedang melompat ke balkon luar kamarnya. Sial, ada orang yang nekat menggunakan cara bahaya di cuaca seperti ini. Siapapun yang jatuh ke laut pasti akan mati. Selena langsung teringat pada organisasi pembunuh yang Harvey sebut sebelumnya. Sepertinya, ada seseorang yang berani membayar mahal untuk membunuhnya. Dia segera mundur dan membanting pintu dengan cepat. Sementara itu, Lian bergegas ke koridor. Dia langsung tahu ada yang tidak beres setelah membaca pesan tadi. Saat ini, pikirannya tentang cinta langsung lenyap begitu saja. Sebodoh apapun dirinya, dia masih tahu, orang normal mana yang akan memanjat tebing di tengah malam. Jelas sekali dia sudah tertipu. Tanpa punya banyak waktu untuk memikirkan masalah ini, dia segera memakai sepatu dan lari. Untungnya, jendela kamarnya terkunci dari dalam. Sebelum orang itu membuka jendela, dia sudah kabur duluan ke kamar Selena. Keduanya saling berpandangan. Lian begitu ketakutan, hingga berkata dengan terbata-bata, ada orang jahat. Selena yang telah mengalami banyak masalah sudah terlatih untuk bersikap tenang di kondisi seperti ini. Ayo, pergi. Orang-orang ini pasti tidak berani masuk melalui pintu utama, jadi mereka memilih jalan paling ekstrim. Dengan kondisi alam yang buruk, mendaki gunung ini bukanlah hal mudah. Jadi, Selena dan Lian masih punya waktu untuk melarikan diri. Hanya saja, dia tidak bisa lari cepat dengan perut besarnya ini. Lian tak bisa menggendongnya di punggung, hanya bisa menuntunnya. Telapak tangan Lian sudah penuh keringat, bibirnya terus bergumam, gimana bisa begini? Ada yang nggak beres sama Lewis. Ini salah saya, saya yang bawa bajingan itu ke sini. Sampai sekarang, Lian masih belum mengerti bagaimana Lewis bisa menemukan tempat ini. Padahal, dia sengaja mengendarai mobilnya keliling kota sebelum kembali, sebelum akhirnya masuk ke mobil khusus. Dia yakin tidak ada yang mengikutinya. Nggak apa-apa, ada pasukan yang menjaga kita di depan. Kita bakal segera aman, mereka pasti sudah dalam perjalanan. Selena tetap tenang dan terkendali. Harvey meninggalkan tim elit di sini. Kondisi alam di sini juga mudah dipertahankan dan sulit untuk diserang. Pihak musuh belum tentu bisa menang. Nyonya nggak apa-apa. Suara pengawal terdengar dari kejauhan. Ya, nggak apa-apa, jawab Selena cepat. Namun, mendadak terdengar suara tembakan. Dor, Nyonya, hati-hati. Bab 533. Seseorang sedang mengejarnya. Orang itu mengenakan pakaian tahan air dan kaca mata pelindung. Meski hanya rahangnya yang terlihat jelas, dia dapat dikenali seketika. Itu Lois. Saat ini, Lian sangat ingin bertanya kenapa Lois melakukan ini, siapa dia sebenarnya. Detik berikutnya, Lois mengangkat pistol, lalu mengacungkan tepat ke arah Selena. Tanpa basa-basi, tanpa ada peringatan apapun, dia datang mengincar Selena. Ini bukan Lois yang Lian kenal. Pria ini tampak seperti malaikat maut yang keluar dari neraka. Seluruh tubuhnya basah kuyuk, air hujan menetes dari pemukaan bajunya hingga membasahi karpet wall di koridor. Begitu pelatuk ditarik, tanpa pikir panjang, Lian langsung berdiri di depan Selena. Peluru meluncur menembus tubuh Lian, Selena pun mengerang ketakutan. Selena memandang cipratan darah dari tubuh Lian dengan mata membulat. Sedetik kemudian, tubuh yang melindunginya tersebut perlahan luruh ke lantai. Lian, penembak itu tak berhenti sama sekali. Dia mendekati Selena selangkah demi selangkah. Seolah-olah yang dia tembak barusan bukanlah manusia, melainkan seekor kucing ataupun anjing. Padahal itu adalah Lian, perempuan yang telah mencintainya selama bertahun-tahun dengan sepenuh hati. Warna merah darah mengotori piyama yang dia kenakan dan mencipatakan noda besar di atas permukaan karpet putih koridor. Lian mencoba bicara, tetapi organ tubuhnya yang rusak menyebabkan darah tak berhenti mengalir dari mulutnya. Dia berusaha mengulurkan tangan dengan sekuat tenaga, menatap pria yang makin mendekat dengan penuh kekecewaan, lantas bertanya, Kak kenapa? Sayangnya, pria itu tak mau membuang-buang waktu untuk bicara omong kosong. Perhatiannya terus tertuju pada Selena. Selena jatuh berlutut dengan susah payah, memeluk Lian dengan satu tangan hingga jari-jarinya berlumuran darah. Lian, nggak apa-apa, kita punya dokter di sini, lukanya nggak fatal. Kamu nggak akan mati. Nyonya Selena, C cepat lari. Lewis kembali mengangkat pistolnya. Kali ini, pria itu mengarahkannya ke kepala Selena. Satu tembakan bisa berakibat fatal. Dor, Selena tahu, tetapi dengan kondisinya yang sedang hamil, untuk berdiri saja sulit, apalagi lari. Saat ini, Lian mengerahkan seluruh tenaganya untuk kembali melompat, memblokir peluru menggunakan tubuhnya lagi. Satu luka tembakan kembali, muncul di tubuhnya, darahnya sampai menciprat ke wajah Selena. Selena berteriak putus asa. Dua tembakan telah dilepaskan dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, Selena mendengar suara berat pria itu, seolah begitu menyesal. Kenapa kamu lakukan ini lagi? Sambil berkata, dia membidik Selena sekali lagi. Kali ini, Lian sudah tidak punya kekuatan untuk bangkit. Dia seperti ikan yang sekarat, mulutnya memuntahkan seteguk darah segar. Nyonya, lari, Cepat lari, tinggalkan saya. Namun, Selena sudah terlanjut tertegun ketika melihat luka tembakan di dada Lian. Tembakan ini berakibat fatal. Lian tidak akan bisa bertahan. Bagaimana bisa begini? Lari, teriak Lian tak berdaya untuk terakhir kali. Lewis mengangkat pistolnya. Dor, Tiga suara tembakan terdengar bersamaan. Selena, Selena, Nolan yang ada di belakang Lewis, serta Lewis sendiri, melepaskan tembakan secara bersamaan. Hanya saja, tembakan keduanya hanya mengenai rompi anti peluru Lewis. Ria itu belum mati. Lian menggunakan segala cara yang dia bisa untuk melindungi Selena dengan tubuhnya. Peluru terakhir dari Lewis berhasil menembus kepalanya, membuat darah menetes dari wajah Lian hingga mengenal wajah Selena. Lian mengangkat tangan, melindungi Selena dengan rapat layaknya perisai. Nggak, jangan. Lian menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk tersenyum. Sudah saya bilang, saya pasti akan melindungi Anda. S. Selamat tinggal, nyonya Selena. Bab 534. Suara tangisan sedih Selena terdengar hingga seluruh penjuru vila. Nolan baru saja membunuh pria yang kabur dari kamar Selena. dia terlambat datang. Jantungnya seakan berhenti berdetak untuk sesaat kala melihat cipratan darah dari dada Lian. Bagaimanapun, dia sudah terlatih secara profesional. Dia harus tetap melanjutkan tugas walau orang yang dia cintai tergeletak di depan matanya. Melihat Lewis yang bahkan tidak terluka karena memakai rompi anti peluru, Nolan bergegas maju untuk mulai pertarungan mereka. Selena meletakkan pistol di tangannya, kepalanya berdengung. Saat ini, pandangannya hanya dipenuhi genangan darah Lian. Sementara itu, tubuh Lian tergeletak tak berdaya. Perlahan, darahnya mulai membasahi gelang yang dipakainya. Liontin kepala tikus kesayangannya itu kini telah berlumuran darah dan bersama tubuhnya, akan terbaring di tanah selamanya. Selena masih duduk bersimpu di tanah, air matanya mengalir deras. Dia berusaha menutup luka Lian menggunakan tangannya sendiri. Namun, apadaya, darahnya tak bisa berhenti mengalir. Lian, tunggu ya, dokter bakal segera datang. Lian, jangan pergi. Kamu harus bertahan, kamu harus hidup bahagia. Kita sudah janji, setelah anak-anak lahir, kamu akan membantuku merawat mereka. Kita juga akan berkeliling dunia. Lian, Selena menghapus air matanya dengan asal, tak memedulikan darah di tangannya yang kini menempel di wajah. Nyonya, cepat keluar dari sini. Di sini bahaya. Suara seorang pengawal menyapa indera pendengarannya, tetapi yang ada di pikiran Selena hanyalah Lian. Mana dokternya? Cepat panggil dokter. Lian sudah nggak bernyawa. Nyonya, nggak aman untuk berlama-lama di sini. Jadi, cepatlah pergi. Melihat makin banyak pembunuh yang berhasil mendarat dan suara tembakan yang terdengar di mana-mana, pengawal itu tak punya pilihan lain. Nyonya, maafkan saya. Dia kemudian membungku dan menggendong Selena. Lian, sebelum mengembuskan napas terakhirnya, kebetulan Lian sedang menatapnya lekat-lekat. Pandangan Selena sudah buram karena darah dan air mata. Bagaimana bisa dia meninggalkan Lian di sini? Bayi dalam kandungannya ikut terbangun akibat kejadian ini, keduanya terus bergerak dengan gelisah di dalam perut. Baru pada saat inilah Selena mulai bisa berpikir jernih. Ya, dia, masih punya anak. Lian sudah berkorban nyawa untuk melindunginya dan sang anak. Dia tidak bisa membiarkan pengorbanan Lian berakhir sia-sia. Oleh sebab itu, dia pun berhenti meronta dan membiarkan pengawal membawanya lari dengan cepat. Begitu perang dimulai, tidak akan ada jalan untuk mundur. Suara ledakan dan tembakan terus terdengar di telinga. Pengawal yang menggendongnya tak menoleh ke belakang sama sekali. Sementara itu, di belakang mereka terdapat tujuh hingga delapan orang yang mengikuti. Meskipun ada yang memayunginya, berlari cepat di bawah hujan yang sangat deras membuat tubuh Selena masih tetap basah kuyuk. Apalagi dia hanya mengenakan gaun tidur tipis. Dia menggigil akibat diterpa angin dan hujan. Entah karena kedinginan atau karena emosinya, terlalu terguncang. Jangan takut, nyonya. Kita akan segera sampai. Selena digendong ke sebuah mobil jeep anti peluru yang sudah dimodifikasi. Dr. Mona dan sopir sudah siap membawanya pergi. Nyonya, duduklah. Suara tembakan terus terdengar di belakang mereka. Selena ingin menoleh ke belakang, tetapi Dr. Mona sudah menyelimutinya. Dr. Mona memeluk Selena rat-rat seraya berkata, jangan menoleh ke belakang, jangan lihat. Selena tahu pasti ada korban jiwa. Orang-orang ini telah menemani Selena selana enam bulan lebih, mereka sudah saling akrab. Sebagian dari mereka hanya sedikit lebih tua darinya, seperti orang yang lebih dewasa. Namun, sekarang, Selena hanya bisa menangis dalam diam saat melihat mereka tengah berjuang untuknya. Dia menggenggam rat tangan Dr. Mona. Wajah Lian sebelum mengembuskan napas terakhir terus terbayang dalam pikirannya. Nyonya, tenanglah, jangan nangis. Jangan bergerak berlebihan, karena itu dapat menyebabkan kelahiran prematur. Usia kandunganmu baru enam bulan lebih. Jika terlahir prematur, bayi akan kesulitan untuk bertahan hidup. Kamu harus tetap kuat demi anak-anak. Bab 535. Selena tahu betul soal itu, tetapi bagaimana dia bisa tenang setelah mengalami kejadian seperti tadi. Dr. Mona menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkan. Seraya berkata lembut, jangan khawatir, Tuan Arya sudah diamankan. Dia baik-baik saja, Anda juga. Kita sudah cukup beruntung. Beruntung, dia baru saja kehilangan seorang teman baik. Mobil melaju kencang, mereka hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menuruni gunung dan memasuki jalan raya. Hujan turun deras. Penyeka kaca mobil bergerak cepat, tetapi masih tidak mampu menyapu bersih tetesan air hujan yang terus berjatuhan. Kabut tebal menyelimuti gunung, ditambah hujan deras dan angin kencang, sulit untuk mengemudi dalam keadaan seperti ini. Jantung semua orang berdegap kencang, bayi dalam kandungan Selena sudah rewel sejak beberapa saat lalu. Selena mengusap perutnya berulang kali untuk menenangkan kedua anaknya, dia berujar dengan suara serak, anak-anak, tenanglah, jangan rewel. Ibu di sini, ibu akan melindungi kalian. Seolah mengerti, bayi dalam kandungan Selena perlahan mulai tenang. Dokter Mona menghela nafas panjang, jangan khawatir, nyonya. Beberapa menit lagi kita akan turun gunung, nanti kita. Sebelum selesai dia berbicara, seberkas cahaya lampu yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Sebuah truk besar melaju kencang dari tikungan. Sudah tak ada waktu untuk menghindar, tampaknya pihak lawan sudah merencanakan semuanya dengan matang. Musuh benar-benar bertekad untuk menangkap Selena dengan cara melakukan serangan dari segala arah. Dokter Mona sudah berteriak sambil menggenggam ratangan Selena, melindunginya dari segala bentuk benturan. Suara rem darurat terdengar di jalanan gunung. Apabila terjadi tabrakan, mobil jeep ini pasti akan terlempar. Sekalipun tidak terlempar, bayi dalam kandungan Selena tetap tidak akan bisa diselamatkan apabila terkena benturan sedikit saja. Bila itu terjadi, nyawa Selena dan anak-anaknya akan terancam. Akibat mobil jeep yang melaju kencang dan jalanan yang licin karena hujan, pengereman mendadak menyebabkan setir kehilangan kendali dan mobil keluar dari pagar pembatas jalan. Kemungkinan paling buruk telah terjadi. Di bawah tebing terbentang lautan lepas. Jika mobil jatuh ke laut, mereka semua akan tewas. Badan Selena sudah miring ke depan, bahkan sampal detik ini pun dokter Mona masih bersikukuh melindunginya. Dokter Mona menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Selena, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi perut Selena dari berbagai benturan. Brak, mobil itu akhirnya terjun ke laut. Untungnya, para pengawal telah mendapatkan pelatihan profesional. Saat mobil melayang, pengawal dengan sigap membuka pintu mobil. Apabila mobil sudah jatuh ke dalam air, maka pintunya tidak akan bisa dibuka akibat tekanan yang besar. Pengawal itu menggenggam rat pegangan pintu mobil dengan kedua tangannya untuk mencegah dirinya jatuh ke laut. Ketika mobil mulai tenggelam, dia segera berenang ke kursi belakang untuk membawa Selena keluar. Dokter Mona sendiri sudah sangat mahir berenang. Sebagai seorang dokter militer, dia tetap tenang saat mengikuti mereka keluar. Hanya satu tangan Selena yang bisa bergerak, pengawal meminta dia untuk memeluk lehernya. Selena tidak bodoh, dia tidak boleh panik saat ini. Oleh karena itu, dia berusaha tetap tenang agar tidak menambah masalah. Selama tidak bergerak dengan sembrono dan merilekskan tubuhnya, dia tidak akan tenggelam. Setelah menahan napas selama 30 detik, Selena akhirnya berhasil dibawa keluar ke permukaan laut oleh pengawal. Seketika itu juga, dia langsung mengambil napas banyak-banyak. Nyonya, tunggu sebentar. Paling nggak kita akan sampai daratan 3 menit lagi. Baiklah. Perut Selena mulai terasa sakit. Sejujurnya, dia sangat panik saat ini, tetapi dia tahu tidak ada cara lain lagi sekarang. Mau tak mau, dia harus tetap tenang. Dia hanya perlu bertahan selama 3 menit. Ketika rasa sakit di perutnya makin tajam, dia memilih menggigit bibirnya untuk menahan sakit. Nyonya, kenapa? A air ketubanku sepertinya pecah. Bab 536. Mendengar kata-kata ini, Dr. Mona yang berada di belakangnya pun panik. Nyonya, jangan buat saya takut. Aku juga pernah melahirkan prematur di laut sebelumnya, rasanya sama seperti dulu. Nyonya, pegangan yang erat. Jonathan tidak berani lengah sama sekali dan buru-buru membawa Selena berenang ke tepi pantai. Dia membawa naik Selena ke atas dengan susah payah dan mengeluarkan lampu darurat. Seluruh tubuh Selena basah kuyuk, tidak bisa dibedakan apakah itu air laut atau air ketuban. Biar saya periksa dulu, kata Dr. Mona dengan suara serius. Selain air ketuban, darah juga ikut keluar. Ekspresi di wajah Dr. Mona langsung berubah. Gawat, ketuban nyonya beneran pecah. Ada pendarahan juga. Hanya pecah ketuban saja menunjukkan bayinya lahir prematur, tetapi karena dibarengi pendarahan, situasinya menjadi rumit. Dia tidak bisa memastikan apakah darah ini berasal dari tepi selaput ketuban yang pecah sehingga pembulu darah kapiler ikut pecah atau bukan. Jika darah itu berasal dari bayinya, maka keadaan sudah tidak tertolong lagi. Perut Selena sangat sakit. Dia terengah-engah sambil menggigit bibirnya. Dr. Mona, tolong selamatkan anak-anakku. Dr. Mona menatap tebing curam itu. Kemungkinannya sangat sulit untuk membawa naik seorang ibu hamil yang akan melahirkan prematur. Terlebih lagi, di atas sana juga bisa jadi musuh sudah menunggu. Mereka mungkin masih bisa menunggu, tetapi bayinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dr. Mona, dengan segera mengambil keputusan, nggak ada pilihan lain. Ayo cari tempat, saya akan membantu Nyonya melahirkan sekarang. Pandangan Jonathan menyapu ke sekelilingnya, hingga akhirnya dia melihat sebuah batu yang agak datar. Terdapat bagian menonjol yang dapat melindungi mereka dari angin dan hujan. Nyonya, tahan dulu sebentar. Kita pergi ke sana untuk melahirkan bayinya. Segera setelah itu, Jonathan menggendong Selena dan memanjat bagian bawah batu. Rasa sakit menyerang Selena bertubi-tubi, bahkan suara angin dan hujan di sekitarnya menjadi tidak terdengar dan suhu dingin juga tidak terasa. Rasa sakit dari perutnya menyebar, mencabik-cabik ke seluruh tubuh. Dia bisa merasakan bayinya makin merosot ke bawah. Dia pernah kehilangan anak sekali. Air mata berlinang di wajahnya. Dibandingkan dengan rasa sakit, dia lebih khawatir mengulang kembali tragedi yang pernah terjadi. Bayi yang lahir prematur dengan usia kandungan di atas 7 bulan umumnya bisa diselamatkan, sedangkan bayi yang lahir prematur pada usia 6,5 bulan jarang bisa selamat karena pada tahap ini, organ-organ bayi belum sepenuhnya berkembang. Kalaupun saat ini mereka ke rumah sakit dan bayinya langsung dimasukkan dalam inkubator, kemungkinan bertahannya sangat tipis. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Jonathan meletakkan tubuh Selena di batu tersebut dan segera melepas jaket untuk dijadikan alas wanita itu, lalu memberikan ponselnya kepada Selena. Nyonya, tolong cari bantuan, hubungi siapa saja. Dokter Mona, sisanya kuserahkan padamu. Di antara para pembunuh itu, sudah ada yang melihat bahwa Selena berhasil diselamatkan dari laut. Mereka melompat dari pagar dan turun tebing, bertekad ingin membunuh Selena. Dor, dor, di atas kepala mereka, terdengar suara tembakan tanpa henti. Untungnya, batu-batuan tebal menjadi penghalang yang sempurna. Terlebih lagi, tebingnya sangat curam dan ditumbuhi lumut. Menuruninya akan sangat sulit. Jonathan memanfaatkan waktu dengan adanya rintangan ini untuk mencari perlindungan. Saat orang-orang itu menuruni tebing, dia menembak kaki-kaki mereka. Tempat yang memang sulit dijajaki, ditambah dengan kaki yang terluka, membuat beberapa orang tergelincir dari tebing. Di sisi lain, Dokter Mona tengah mengatur posisi Selena dan berkata, Nyonya, jangan takut. Saya pasti akan menyelamatkan Anda. Jangan aku, lindungi anak-anakku saja. Tolong selamatkan mereka. Selena memohon dengan air mata mengalir deras sambil menelpon Harvey. Panggilan segera diangkat. Terdengar suara ramai dari sisi Harvey. Kalian di mana? Suara Harvey di telepon terdengar panik. Harvey, ini aku. Sally, kamu kenapa? Apa kamu terluka? Jangan takut, aku sudah sampai. Mendengar suara lemah Selena, Harvey sangat ingin tahu kondisinya sekarang. Air ketubanku pecah, bayinya lahir prematur. Kalau kamu sudah naik bunung, cari pagar pembatas yang rusak. Kami ada di bawahnya. Harvey, aku, ah. Selena menahan rasa sakit di tubuhnya, lalu dengan napas yang terengah-engah dia melanjutkan, apapun itu caranya, kamu harus menyelamatkan anak-anak kita. Kalau aku mati, mereka harus tetap hidup. Bab 537. Setelah Selena mengucapkan kalimat itu, dia melempar ponselnya ke samping dan mengikuti arahan dokter Mona. Nyonya, aku nggak mungkin melakukan operasi dalam kondisi seperti ini, jadi kamu harus melakukannya sendiri. Kamu harus segera melahirkan bayinya. Kalau nggak, mereka berdua bisa meninggal karena kurang oksigen. Dorong sekuat tenaga, mulut rahimnya sudah terbuka. Selena merasakan kepala bayinya turun. Mungkin karena kehilangan cairan ketuban yang membungkus tubuh mereka, kedua bayi itu bergerak tidak teratur dalam perutnya. Mereka bergerak bagai ikan terdampar di pantai dan, meronta-ronta di ambang kematian, serupa dirinya. Sayang, kalian harus bertahan. Ayah akan segera datang menjemput kalian. Kalian baik-baik saja. Semua pasti baik-baik saja. Ada ibu di sini, ibu nggak akan menyerah. Kalian juga nggak boleh menyerah. Walaupun dia sudah pernah melalui hal ini, saat mengalaminya kembali, dia hanya ketakutan jika penderitaannya ini akan lebih besar dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, entah karena takut atau karena tubuhnya terasa dingin. Ini adalah kondisi persalinan yang paling buruk. Selena diliputi rasa sakit sampai hampir kesulitan bernapas. Suara bising juga terus-menerus terdengar dari telepon, tetapi Harvey tidak pernah berhenti bicara. Sally, sebentar lagi aku tiba. Tahan sebentar lagi. Sally, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkanku. Bayinya pasti baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja. Sally, Selena sudah tidak punya tenaga lagi untuk bicara. Sorot matanya mengawang di kejauhan. Peluru Jonathan sudah habis, tetapi orang-orang yang ada di atas tetap melancarkan penyerbuan macam pasukan semut, mati satu tumbuh seribu. Siapa? Siapa yang berani-beraninya melakukan semua ini? Siapa yang mampu menyewa begitu banyak tentara bayaran? Kebencian mendalam macam apa yang dimiliki orang itu terhadapnya? Apa mungkin Lani? Namun, Selena dapat merasakan, kali ini bukanlah aksi Lani. Poison Buck memiliki keterampilan dalam menggunakan racun. Jika maksudnya hanya untuk membunuh, wanita itu seharusnya sudah bisa membunuhnya tanpa bekas dua tahun lalu. Membayangkan diri sendiri sebagai Lani, dia tampak lebih ingin menyiksanya. Serangan kasar semacam ini sangat berbeda dari gaya Lani. Akan tetapi, Selena tidak bisa memikirkan siapa yang mungkin menyimpan dendam padanya selain Lani. Dia mati rasa karena terlalu sakit. Tangan kiri mencengkeram kuat pada tanah yang lembab di bawah, mencoba untuk meredakan rasa sakit di tubuhnya. Mata Selena perlahan-lahan kehilangan fokus, menyaksikan hujan deras mengalir bak air terjun dari langit. Seolah-olah dia tengah kembali pada malam dingin hari itu, saat dia kehilangan anak pertamanya. Apakah tragedi itu akan terulang lagi malam ini? Apakah dia akan kehilangan mereka lagi? Nyonya, dorong sekuat tenaga. Kepalanya sudah keluar. Suara dokter Mona menariknya kembali ke dunia nyata. Selena menghujamkan jari-jarinya ke tanah, mengerahkan seluruh tenaga meski sudah kehabisan. Hanya satu hal yang bersarang dalam benaknya, yakni melahirkan anak-anaknya dengan selamat. Batin Selena pun sibuk merapal, sayang, kalian harus semangat bersama ibu. Kalian harus hidup, harus. Perlahan-lahan, saat bayi itu sedikit demi sedikit terdorong keluar, Jonathan tertembak. Dia sudah cukup lama mengulur waktu untuk Selena. Kini, tinggal tujuh atau delapan orang meluncur bagai zombie ke arah mereka. Bahaya makin dekat, dokter Mona tetap fokus membantu dirinya melahirkan. Satu sudah lahir, nyonya, seru dokter Mona. Anakku, anakku, wajah Selena yang tak berdaya pun dipenuhi kebahagiaan. Setelah punya pengalaman pertama, bayi kedua juga lahir tidak lama setelahnya. Cepat, aku ingin lihat anakku, kata Selena dengan napas terengah-engah. Namun, wajah dokter Mona terlihat sangat tidak enak. Nyonya, bayinya, bayinya sudah meninggal, ujarnya pilu. Bab 538, ah apa, mungkin mereka kehabisan napas saat keluar. Nyonya, jangan terlalu sedih. Bayi yang baru enam bulan di kandungan akan sulit bertahan hidup meski lahir dengan selamat. Sekarang, yang terpenting tetap kesehatanmu. Kamu masih muda, masih punya kesempatan punya anak lagi, jelas dokter Mona perlahan. Nggak, aku nggak percaya anakku pergi begitu saja. Aku sudah susah payah mengandung mereka. Aku, nyonya, pembunuhnya akan segera datang, kita harus segera pergi dari sini. Nggak, nggak bisa. Aku nggak bisa meninggalkan anak-anakku begitu saja. Dokter Mona tidak bisa mengurus lebih jauh dari itu. Perintah yang diterimanya hanyalah melindungi Selena, kemudian anak-anaknya. Ketika Selena dan anaknya berada dalam bahaya pada saat yang bersamaan, prioritas pertamanya adalah Selena. Nyonya, maafkan aku. Dokter Mona segera menggendong Selena di punggungnya. Selena melihat dua orang bayi tanpa suara yang ditinggal di atas pakaian. Air mata bercampur air hujan pun mengalir deras di wajahnya. Jangan, anak-anakku. Dokter Mona berusaha keras menggendongnya menaiki tebing. Fisiknya telah dilatih bertahun-tahun, sehingga kekuatannya jauh lebih baik dari orang pada umumnya. Meski begitu, ini bukanlah tugas yang mudah untuk menggendong Selena. Hujan deras jatuh dari langit disertai suara ombak berderu. Dokter Mona pun tidak berani berbalik. Dia berikan pistolnya pada Jonathan. Mereka melindungi Selena dari depan dan belakang, mengambil risiko berjalan di tepi tebing. Tujuh atau delapan orang berlari mengejar Selena. Tidak seorang pun menoleh ke bawah saat melewati dua bayi yang telah meninggal. Sasaran mereka adalah Selena. Ketika orang terakhir sudah melewatinya, langkah orang itu mulai melambat, lalu berhenti. Dia memeriksa bayi-bayi itu. Di tengah hujan deras, tidak ada sedikitpun kehangatan di kulit mereka. Tubuh mereka lemas bak anjing liar yang ditelantarkan. Dia menepuk punggung para bayi, mereka pun memuntahkan air ketuban, kemudian menangis. Dia cepat-cepat membuka jaket tahan airnya dan menempelkan bayi-bayi itu ke dadanya, menghangatkan mereka dengan suhu tubuhnya. Mereka juga anak-anak yang sangat baik dan tidak menangis lagi. Suara tangisan itu hanya terdengar satu kali dan teredam oleh suara angin, hujan, ombak, dan suara tembakan. Selena yang sudah jauh di depan seketika menoleh, seakan-akan ada kekuatan batin yang menariknya. Dokter Mona, biarkan aku kembali. Aku mendengar suara tangisan bayi. Nyonya, aku sudah meraba dengan tanganku sendiri. Mereka tidak bernapas. Suara itu hanya bayanganmu saja. Bukan, suara itu nyata. Bahwa mereka juga. Mereka darah dagingku sendiri. Aku melahirkan mereka. Aku rela menukar nyawaku untuk mereka, pinta Selena. Maafkan aku, nyonya. Aku berjanji kepada Tuan Harvey untuk melindungimu. Nggak peduli apapun yang terjadi. Mereka sudah meninggal. Mereka hanya tubuh tak bernyawa. Membawa mereka hanya akan membebanimu. Isak tangis Selena mengalir tanpa henti. Dia bisa merasakan darah segar yang merembes dari bawah tubuhnya. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan anak-anaknya. Jika terus mengulur waktu, nyawanya juga akan terancam. Selena terbayang Arya yang terbaring di tempat tidur, lian yang melindunginya dari tembakan dengan tubuhnya sendiri, hingga bayi-bayi yang belum pernah dia gendong sejak mereka lahir. Mungkin dia adalah seorang penjahat yang tidak termaafkan di kehidupan sebelumnya, sehingga Tuhan menggunakan cara seperti ini untuk menyiksanya. Dor, kaki kanan Jonathan terkena tembakan lagi. Dia menyeret kakinya dan terus berjuang membukakan jalan untuk Selena. Sementara itu, tubuh dokter Mona tampak luka-luka tergores batu tajam karena mendaki tebing sambil menggendongnya. Darah segar mengalir tanpa henti dari telapak tangannya. Apa aku layak? Tanya Selena tiba-tiba. Dokter Mona terkejut. Dia tidak paham apa yang Selena maksud dengan kata-kata itu. Nyonya, ada apa mengorbankan begitu banyak orang hanya demi diriku? Memang aku selayak itu. Bab 539 Nyonya, jangan berpikir macam-macam. Tuan Harvey akan segera tiba. Toh, semua ini sudah tugas kami. Entah apapun yang terjadi, kami harus melindungimu. Terima kasih, dokter Mona. Aku, sangat berterima kasih kamu telah merawatku beberapa bulan ini. Ucapan Selena yang terdengar di saat-saat seperti ini membuat dokter Mona merasa sangat tidak tenang. Nyonya, jangan menyerah. Kita pasti bisa kabur, aku yakin. Kabur. Mau kabur kemana lagi? Selena menatap ke arah langit yang gelap. Dinginnya air hujan memukuli wajahnya tanpa belas kasihan. Sebenarnya, aku tahu kalau hidup ayahku sudah nggak lama lagi. Dia bisa bertahan hidup hingga saat ini hanya berkat alat dan obat-obatan. Lagi pula, keinginannya supaya tetap hidup sudah hilang sejak lama, jelas Selena dengan perasaan putus asa. Nyonya, dokter Mona, temanku pernah berkata, Aku seperti mentari kecil yang terang sinarnya, tapi cahaya di tubuhku perlahan padam dan cuma kegelapan yang menyelimutiku. Aku pernah lama sekali berjalan dalam kegelapan. Pada saat itu, aku merangkak dan meronta sekuat yang aku bisa. Aku nggak mau kalah. Aku nggak mau menyerah sama takdir. Meski hanya ada sedikit sinar kehidupan yang lemah dalam hidupku, aku bertekad akan melindunginya. Aku melindungi sinar itu dengan sangat hati-hati dan meraih harapan untuk hidup lagi. Akhirnya, aku tetap kehilangan segalanya. Aku masih bisa menerima kenyataan aku memang nggak punya apa-apa, tapi kenapa mereka juga harus melukai orang-orang di dekatku. Nyonya, ini bukan salahmu. Ini salah orang yang memerintahkan semua ini, tegas dokter Mona. Selena telah terbenam dalam pikirannya sendiri. Matanya kosong dan semu. Bukan, ini salahku. Aku adalah pembawa sial yang menyebabkan kematian mereka. Tanpa aku, mereka seharusnya bisa terus hidup. Orang yang dekat denganku akan terbawa sial. Dokter Mona, aku nggak mau mengganggu kalian lagi, tolong tinggalkan aku. Nyonya, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin kami akan meninggalkanmu? Bahkan, meski napasku hanya tinggal satu hembusan saja, aku tetap akan melindungimu. Dokter Mona tampak sangat serius ketika memberi jawaban. Kenapa, kalian pun anak-anak berharga bagi orang tua kalian? Aku nggak akan hidup lama, sedangkan kalian masih punya masa depan yang indah. Selena memberontak turun dari punggung dokter Mona, lalu berusaha untuk berdiri tegak. Dia berteriak keras pada orang-orang berpakaian hitam yang mengejarnya, Bukankah kalian ingin membunuhku? Baiklah, aku akan memberikan nyawaku pada kalian. Jangan lukai orang lain lagi. Jonathan kini sudah terjatuh. Satu tembakan lagi, nyawanya akan melayang. Meski demikian, dia tetap tidak menyerah. Nyonya, jangan, bujuknya. Pembunuh yang paling depan langsung menginjak dada pria itu. Nona Selena, bagus kalau kamu sadar diri. Kamulah sasaran kami. Asal kamu mati, sudah pasti kami nggak perlu melukai orang lain lagi. Kami juga bisa menyelesaikan misi. Semua orang senang. Sebelum aku mati, aku ingin tahu siapa yang mau membunuhku. Maaf, kami nggak tahu. Sekalipun kami tahu, nggak mungkin kami akan kasih tahu namanya. Nona Selena, kalau kamu mau sukarela menyerahkan diri, aku masih bisa mengabulkan permintaanmu untuk melepaskan mereka. Kamu harus tahu, aku kehilangan banyak temanku untuk membunuhmu kali ini. Dokter Mona cepat-cepat meraih tangan Selena. Nyonya, jangan melakukan apa-apa lagi. Jangan menyerah sampai detik terakhir. Kamu harus hidup, harus tetap hidup. Selena menatap dokter Mona penuh keseriusan. Wanita ini baru berusia 30 tahun dan belum menikah. Seharusnya, dia punya masa depan yang lebih baik. Mestinya dia tidak mengorbankan diri di sini. Dokter Mona, hidup dengan baik setelah aku mati. Kalau kamu punya anak di masa depan, bawa mereka ke sini agar aku bisa melihat mereka. Nyonya, dokter Mona ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya hanya terbuka tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Menjadi seorang ibu, tapi satupun anak-anaknya gagal dilindungi. Kalau aku tahu ini akan terjadi, untuk apa aku berjuang mengandung mereka? Aku yang membawa mereka ke dunia ini, tapi mereka belum pernah melihat sinar matahari sekalipun. Aku adalah pendosa, pendosa yang nggak akan terampuni. Sekarang sudah waktunya aku pergi menemani mereka. Mereka masih sangat kecil, mereka pasti takut berjalan sendirian di alan sana. Setelah mengatakan semua itu, Selena melepaskan dirinya dari dokter Mona dan melompat ke laut. Di tengah suara angin yang menderu, dia seperti mendengar jeritan yang menusuk hati, Sally. Seraya tubuhnya jatuh perlahan, Sally membatin, Selamat tinggal, Harvey Irwin, takdir buruk kita berakhir di sini. Pada saat tubuhnya jatuh ke laut, Selena merasa tenang. Dia biarkan tubuhnya tenggelam ke dasar laut tanpa perlawanan sedikitpun. Anakan aku, ibu datang. Kalian hati-hati saat berjalan di alam sana. Ibu akan temani kalian, kok. Kita nggak akan berpisah lagi, oke. Bab 540. Selena berlari seorang diri, terjebak dalam kegelapan. Anak-anaknya, di mana anak-anaknya? Selena hanya meremat satu tujuan di kepalanya, segera temukan anaknya dan jangan biarkan mereka ketakutan sendirian. Selena terus berlari tanpa henti dalam waktu yang sangat lama, hingga secercah cahaya seketika hadir di depan matanya. Lantas, dia berdiri di atas padang rumput. Di ujung padang rumput, ada sebuah jembatan dari pelangi. Di seberangnya, kabut tengah menyelimuti. Mungkinkah anak-anaknya ada di sana? Perlahan, di seberang jembatan pelangi, sosok Lian pun hadir. Lian tampak cantik mengenakan gaun yang hari itu dipakai untuk pergi menjemputnya di bandara. Seperti biasa, dia melambaikan tangannya pada Selena. Lian, panggil Selena, rasa bahagia menyelimuti hati Selena. Tanpa ragu, dia berlari menuju jembatan pelangi. Ketika kakinya hampir menginjak jembatan itu, tiba-tiba terdengar dua suara anak kecil. Ibu, Selena pun berbalik dan melihat dua bayi yang lucu. Seorang anak lelaki yang terlihat seperti Harvey dan seorang anak perempuan yang lahirnya bagai terpahat persis seperti dirinya. Anak-anak, akhirnya aku menemukan kalian. Selena membungku dan memeluk mereka, tetapi saat tangannya meraih dua anak itu, jari-jarinya malah menembus tubuh mereka. Dia terkejut melihat tangan dan tubuhnya makin transparan. Kenapa seperti ini? Tanya Selena dengan panik. Anak-anaknya berdiri tepat di hadapan Selena, tetapi dirinya tidak bisa menyentuh mereka. Dua anak itu tersenyum lembut kepadanya, secerah sinar mentari di langit. Ibu, kamu harus tetap bertahan hidup. Sambil berseru, anak-anaknya mendorong Selena untuk menjauh. Tubuh Selena jatuh ke jurang yang dalam dan tak berdasar. Tangan Selena mencoba untuk menggapai ke depan dengan sorot mata yang tampak sulit merelakan. Jangan, Lian, anak-anak, panggilnya putus asa. Akhirnya, tubuh Selena jatuh dalam kegelapan tak berujung. Mata Selena tiba-tiba terbuka. Anak-anak, anak-anakku, Sally, akhirnya kamu bangun. Telinganya langsung menangkap suara Harvey yang terdengar cemas. Selena mengamati sekelilingnya. Tidak ada anak-anaknya, tidak ada Lian. Ini adalah rumah sakit. Bau disinfektan yang terasa menyengat, langit-langit berwarna putih polos, juga cairan dalam botol infus yang terjatuh tetes demi tetes. Setelah beberapa saat, matanya sibuk berkeliaran ke sana kemari. Pikiran Selena telah kembali terkumpul, lalu dia berbisik dengan suara rendah, aku belum mati. Selena menatap tangannya. Tangan kanannya tak bisa bergerak dan jemari kirinya terluka di beberapa tempat. Ini mengingatkan Selena pada cengkeraman erat di atas tanah malam itu ketika dia melahirkan. Anak-anaknya, benar, anak-anakku, di mana anak-anakku? Selena tiba-tiba, menarik rah Harvey. Wajah Harvey berubah muram. Dia bingung bagaimana cara untuk memberitahunya. Sally, kamu istirahat dulu. Tunggu sampai tubuhmu pulih. Bagai hilang kewarasan, Selena justru makin kuat menarik Harvey. Katakan padaku, di mana anak-anakku? Paksa Selena. Mereka sudah meninggal. Meninggal. Selena terpaku di tempat. Matanya terbelalak, air mata sontak menggenang di pelupuk matanya. Tubuhnya kaku tak bergerak. Harvey memeluknya dengan lembut. Sally, kita pasti bisa punya anak lagi. Ujarnya menenangkan. Kalimat ini hadir serupa pemantik api yang seketika meledak bergemuruh. Selena menggeliat dan mendorongnya sekuat tenaga. Pergi. Aku gak mau kamu. Aku cuma mau anak-anakku. Jangan bergerak. Hati-hati. Nanti darahnya naik ke atas. Harvey mengingatkan. Lantas, Selena menundukkan kepala dan melihat ujung selang infus berwarna merah darah di punggung tangannya. Rupanya sudah naik. Selena mencopot pita perekatnya sekaligus mencabut jarum infus, sehingga menyemburkan darah yang cukup banyak. Bercak-bercak merah memercik di atas spray putih, bagai salju putih berhiaskan bunga-bunga warna merah mencolok. Selena hanya sanggup menatap nanar punggung tangannya yang berdarah seraya bergumam, kenapa kamu menyelamatkanku? Biarkan aku mati, lebih baik aku mati. Bersambung ke bab 541. Terima kasih. Terima kasih.